Halo, para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Wih lah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mendapatkan jiwa dari klan Jimmy Xiaoyan segera berkata kepada jiwa dari klan Jimmy untuk menjelaskan mengenai tubuh dari klan Jimmy ini Sementara itu di sisi lain, begitu jiwa klan Jimmy ini muncul Sosoknya terlihat pura-pura bodoh kepada Xiaoyan dan ia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal Hal ini seketika membuat Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan segera mulai kembali berbicara Xiaoyan bertanya apakah ia pada saat ini benar-benar tidak bisa memberikan informasi Jika begitu permasalahannya maka ia harus dimusnahkan Tampaknya ia benar-benar tidak berguna dan Xiaoyan tidak akan memelihara sesosok yang tidak berguna Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Pada saat ini jiwa Jimmy pun seketika berkata agar Xiaoyan menunggu sejenak Ia mengingat sebuah informasi dan nama dari sosok ini adalah Taihe Ia adalah dewa asli bintang 5 dan hanya itu yang ia ketahui Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah jiwa Jimmy dengan mata sedikit dingin Dan Xiaoyan kembali berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa jika lain kali Xiaoyan menanyakan sesuatu Dan jika jiwa Jimmy terus berpura-pura Xiaoyan tidak akan memberikannya kesempatan untuk berbicara Jiwa klan Jimmy pada saat ini hanya bisa terdiam Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya Mengapa tubuh yang kuat ini bisa mokat Jiwa klan Jimmy segera berkata bahwa ia juga tidak yakin Tentang hal ini Sosok ini sudah berada di sini ketika klan Jimmy datang ke tempat ini Xiaoyan masih menyipitkan matanya ketika bertanya apakah itu memang benar Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa jiwa klan Jimmy ini sangat licik Xiaoyan masih harus terus memilah katlimat manakah yang benar dan salah dari mulutnya Sementara itu jiwa klan Jimmy segera berkata bahwa ia juga tidak tahu Tetapi kaisar pemakan jiwa sepertinya mengetahui dan telah mempelajari sosok ini Itulah yang membuatnya ingin merebut tubuh ini Tetapi sungguh sangat disayangkan begitu ia mendapatkannya tubuh ini ternyata benar-benar telah hancur Bahkan tidak ada sisa jiwa yang tersisa dan sepenuhnya telah musnah Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh jiwa klan Jimmy Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari jiwa Jimmy Xiaoyan pun lanjut memandang gara jiwa klan Jimmy dan Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi Jika tubuh sebesar ini ditinggalkan di kehampaan Maka tubuh ini benar-benar akan dimakan oleh banyak makhluk hitung tak terhitung jumlahnya Jika tubuh ini masih tetap utuh tentu saja hal tersebut membuktikan bahwa jiwa klan Jimmy telah menjaganya Tampaknya jiwa dari klan Jimmy ini sengaja menahan tubuh tersebut disini dan ia pasti memiliki sebuah niat Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan kembali matanya sedikit ketika menatap ke arah jiwa klan Jimmy Sementara itu di sisi lain jiwa dari klan Jimmy segera berkata dengan getir bahwa apa yang baru saja ia katakan adalah sebuah kebenaran Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mulai melangkah dan kekuatan spiritual yang kuat segera dilesatkan ke arah jiwa klan Jimmy Xiaoyan lanjut berkata bahwa jiwa klan Jimmy benar-benar dipenuhi dengan omong kosong Apa gunanya bagi Xiaoyan menjaga jiwa klan Jimmy kali ini Tampaknya akan lebih baik bagi Xiaoyan untuk mencari jiwa secara langsung Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini juga langsung membungkus jiwa Jimmy Sosoknya pada saat ini seketika tergejut melihat Xiaoyan yang serius Jiwa klan Jimmy pun segera berteriak ketika meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak Jika Xiaoyan mencari jiwanya maka ia akan langsung meledak Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini menenangkan amarahnya dan ia pasti akan mengatakan kebenarannya Xiaoyan pada saat ini masih menatap acu-ta-acu ke arah klan Jimmy yang cukup licik dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Sementara itu jiwa dari klan Jimmy segera berkata kepada Xiaoyan Sosoknya berkata apakah Xiaoyan menyadarinya Xiaoyan pada saat ini sedikit tergejut dan tiba-tiba segera menatap ke arah yang ditatap oleh jiwa klan Jimmy Xiaoyan melihat tubuh dari dewa asli dan mata Xiaoyan sedikit mengembun Mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada tanda bintang 5 yang redup di antara alisnya Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan mata Xiaoyan seketika bersinar terang Xiaoyan pada akhirnya bergumam Ternyata meskipun tubuh ini telah mokat dan esensi serta darahnya terkuras Meskipun ia tidak lagi memiliki sumber energi Tetapi ia masih memiliki kekuatan bintang Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan bintang yang agung yang terkantung di dalam tubuhnya Mata Xiaoyan seketika berbinar Sementara ekspresi dari jiwa klan Jimmy pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Awalnya ia mengira Xiaoyan telah mengetahui mengenai hal tersebut Namun ternyata Xiaoyan baru saja menyadarinya setelah diberitahu oleh jiwa klan Jimmy Jika saja ia tidak memberitahu Xiaoyan Kemungkinan Xiaoyan benar-benar tidak akan menyadari hal tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa Jika semua kekuatan bintangnya diserap Maka klon dewa asli akan dapat langsung menerobos ke dewa asli bintang kelima Jika ini permasalahannya Maka klon dewa asli benar-benar akan tumbuh ke tingkat yang sangat kuat Dengan cara ini begitu dunia sensi diserang berikutnya Xiaoyan akan mampu menghasilkan kekuatan yang cukup untuk bertempur Oleh karena itu klon dewa asli pun segera bergerak menuju ke bagian atas kelapa dari dewa asli bintang 5 Pada saat ini separuh kelapanya telah menghilang Tetapi segel bintang 5 yang redup tanpa cahaya di dahinya masih terlihat Klon dewa asli pada akhirnya segera tergantung di atas kelapa mayat dewa asli yang sangat besar Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Tubuh dari mayat dewa asli ini masih memiliki bintang yang sangat kuat Tanpa ragu-ragu lagi klon dewa asli pun segera duduk bersila Dan dengan pikiran Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera menyerap energi bintang 5 yang redup di kelapa mayat dewa asli Kekuatan bintang segera diarahkan ke tubuh dari klon dewa asli yang duduk bersila Melihat hal ini Xiaoyan pun bergumam Pantas saja tubuh dewa asli dibawa ke tempat ini untuk dijaga Tujuan sebenarnya adalah untuk melihat kekuatan bintang yang terkandung di dalamnya Xiaoyan pun segera menatap kembali ke arah jiwa dari klan Jimmy Xiaoyan pada saat ini juga sebenarnya memiliki keanehan terhadap jiwa dari klan Jimmy Klon pemakan jiwa yang telah direbut oleh Xiaoyan merupakan klon yang telah dibentuk oleh jiwa Jimmy Jelas sekali seharusnya ia memiliki kendali yang mutlak kepada klon tersebut Xiaoyan juga pada saat sebelumnya bisa merasakan bahwa jiwa dari klan Jimmy ini dapat sepenuhnya mengendalikan klon pemakan jiwa Kekuatan jiwanya juga sangat besar tetapi ia benar-benar berhasil di kalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan Xiaoyan berpikir sepertinya jiwa dari klan Jimmy ini sengaja berpura-pura Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya mengingat jiwa klan Jimmy benar-benar sangat licik Jika Xiaoyan tidak berhati-hati mungkin Xiaoyan di masa depan benar-benar akan kembali ditipu olehnya Jika semua tebakan Xiaoyan ini benar maka meskipun jiwa klan Jimmy pada saat ini dibawa kendali Xiaoyan Tampaknya Xiaoyan masih berada di dalam sebuah permainan Xiaoyan masih lanjut memandangi jiwa klan Jimmy yang dipenuhi kesedihan Xiaoyan sepertinya telah menebak sesuatu dan Xiaoyan tiba-tiba mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa rencana dari klan Jimmy sepertinya akan segera menjadi kenyataan Jiwa klan Jimmy pada saat ini seketika tertegun menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung Sosoknya lanjut bertanya rencana apakah yang dimaksud oleh Xiaoyan Xiaoyan telah mengambil tubuhnya dan rencana apa yang bisa ia lakukan lagi Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis dan Xiaoyan lanjut bertanya apakah ia masih harus berpura-pura jika begitu permasalahannya maka biarkan Xiaoyan menebak rencananya menghadapi jiwa Jimmy yang berpura-pura blow on Xiaoyan pada saat ini kembali menyibitkan matanya dengan serius Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika tebakan Xiaoyan benar apakah ia pada saat ini benar-benar ingin menipu Xiaoyan sepertinya baik itu klon iblis rusak sebelumnya ataupun klon pemakan jiwa ini Xiaoyan khawatir mereka bukanlah target jiwa Jimmy tujuannya yang sebenarnya tidak pernah berubah dari awal hingga akhir perjalanannya ia benar-benar masih berniat untuk merebut klon dewa asli milik Xiaoyan klon pemakan jiwa miliknya ini memang memiliki kekuatan puluhan juta jiwa tetapi jika dibandingkan dengan batas atas dari dewa asli klon pemakan jiwa ini benar-benar bukanlah apa-apa jiwa klan Jimmy pada saat ini seketika bersiap untuk membantah perkataan Xiaoyan tetapi Xiaoyan lanjut berbicara Xiaoyan berkata bahwa jika ia tidak mengakuinya maka mereka bisa melupakan hal ini Xiaoyan tidak ingin lagi meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli dengan kekuatan bintang ini bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar klon dewa asli seketika langsung terbang kembali dan sosoknya berada di samping Xiaoyan Xiaoyan merasa jiwa dari klan Jimmy ini terlalu aneh dan sosoknya juga cukup licik secara alami jiwa klan Jimmy sangat kuat dan ia tampak tidak berdaya pada saat ini hal tersebutlah yang benar-benar membuat Xiaoyan menjadi semakin curiga Xiaoyan pada akhirnya tidak membiarkan klon dewa asli untuk menyerap kekuatan bintang yang banyak jika Xiaoyan benar-benar menyerap semuanya pasti akan ada sebuah permasalahan adapun mengenai apa masalahnya Xiaoyan tidak tahu dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengambil resiko kekuatan yang besar yang terkandung di dalam tubuh dari mayat klan Jimmy ini benar-benar merepotkan jika klon dewa asli Xiaoyan memiliki tiga bintang di alisnya kekuatannya benar-benar sudah sangat cukup untuk merepotkan Xiaoyan khawatir begitu kekuatannya meningkat jiwa klan Jimmy akan segera melakukan serangan terhadap Xiaoyan ia pasti akan segera merebut tubuh dari klon dewa asli dan menggunakannya untuk menyerang Xiaoyan inilah yang tidak Xiaoyan inginkan dan Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya Xiaoyan segera pergi karena ini bukan milik Xiaoyan begitu selesai berbicara klon pemakan jiwa seketika membuka mulutnya dan menyedot jiwa klan Jimmy langsung ke dalam tubuhnya Xiaoyan menghala nafas lega dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ini tidak terungkap barulah pada saat itu Xiaoyan akan kembali untuk menyerap energi bintang namun sebelum itu Xiaoyan harus melenyapkan jiwa klan Jimmy sepenuhnya terlebih dahulu dengan begitu maka Xiaoyan akan menghindari lebih banyak kejutan yang tidak terduga setelah membuat rencana Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi Xiaoyan melihat sekeliling dan pada saat ini ada kelinci bingyun yang berada di dekat Xiaoyan bersama dengan Wuzan Xiaoyan lanjut bertanya dimanakah katak iblis sebelumnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan kelinci bingyun pada saat ini sedikit menoleh seolah-olah merasa seperti dihina sesaat kemudian katak iblis pun segera muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika dibandingkan dengan kelinci bingyun kecepatan dari katak iblis ini benar-benar jauh lebih cepat kelinci bingyun pada saat ini menggertakan giginya dan sebelum sempat ia memarahi Xiaoyan sosok Xiaoyan telah menghilang sementara itu Wuzan pada saat ini nyengir dan berkata bahwa kelinci bingyun tidak perlu marah karena ia bisa mengajak Wuzan kelinci bingyun segera berteriak agar Wuzan jangan bermimpi dan sosoknya seketika langsung melesat pergi sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlihat sangat senang dengan kecepatan dari katak iblis namun bersamaan dengan Xiaoyan yang telah melesat cukup jauh tiba-tiba kekuatan yang kuat seketika meraung ke sekeliling Xiaoyan Xiaoyan seketika terkejut dan bersamaan dengan hal tersebut klon dewa asli serta klon pemakan jiwa segera melindungi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi setelah merasakan bahwa tekanan ini merupakan tekanan yang sangat tak tertandingi dan bukanlah tekanan yang biasa Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera menggunakan teknik pembentukan kehidupan Xiaoyan pada saat ini menggabungkan tubuhnya dengan klon dewa asli Xiaoyan tampaknya tidak perlu menggabungkan klon pemakan jiwa kali ini meskipun Xiaoyan bisa menggabungkannya tetapi waktu yang bisa dipertahankan dari penggabungan ini tidaklah banyak Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan waktu yang lebih banyak menggunakan teknik tersebut bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung dan menahan tekanan Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli pada saat ini sedikit bergetar bersamaan dengan hal tersebut katak iblis di bawah Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya tidak lagi bisa menahan tekanan Xiaoyan bereaksi dan ingin membantunya tetapi tampaknya semuanya sudah terlambat katak iblis tidak lagi bisa menahan tekanan sebelum akhirnya tubuhnya meledak dan mokat Xiaoyan pada saat ini terkejut dan kilatan kemarahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya Xiaoyan awalnya ingin membawa katak ajaib ini keluar dari tempat ini selain itu setidaknya untuk sementara waktu katak iblis akan bisa menjadi tunggangan Xiaoyan dibandingkan dengan kelinci bingyun yang dipenuhi dengan kebencian terhadap Xiaoyan Xiaoyan lebih suka katak iblis yang pendiam-diam berak Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan gening dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekeliling pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan jantungnya bergetar dan Xiaoyan tiba-tiba mendongak melihat bayangan besar datang ke arahnya Xiaoyan merasa terkejut dan Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa bayangan tersebut melesat dengan kecepatan yang cukup cepat begitu mendekat Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok ini bukanlah makhluk hidup bukan manusia dan bukan binatang ajaib ini adalah sebuah pulau besar yang bergerak dengan kecepatan mengkhawatirkan Xiaoyan segera menyipitkan matanya dan Xiaoyan bergumam bukankah huzan mengatakan pulau-pulau ini bergerak dengan lambat bagaimana mungkin ada satu pulau yang pada saat ini bergerak begitu cepat bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam Xiaoyan pun menoleh dan melihat ada banyak bayangan hitam besar mengelilinginya segera setelah itu suara benturan dan raungan keras terdengar di telinga Xiaoyan Xiaoyan pun menghindar dengan kecepatan tinggi di tengah-tengah pulau-pulau yang berterbangan dan saling menyatu fenomena ini benar-benar aneh di mata Xiaoyan Xiaoyan bersiap untuk berlari menjauh tetapi tekanan aneh kembali datang ke arah Xiaoyan kecepatan Xiaoyan pada saat ini melambat dan Xiaoyan benar-benar terkekang di bawah tekanan Xiaoyan pun seketika melihat ke arah bayangan hitam yang mendekat dari kejauhan Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa pulau-pulau yang terbentuk ini dibentuk oleh mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya jika ditotalkan mungkin saja jumlahnya benar-benar melebihi puluhan juta Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan bergumam bahwa mereka benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara suram segera terdengar di telinga Xiaoyan suara ini tampak seperti terdiri dari banyak sosok suara tersebut berteriak karena ia berani mengambil tubuhnya maka ia tidak akan bisa melarikan diri Xiaoyan pada saat ini seketika tergejut mendengar suara yang sangat familiar Xiaoyan pernah mendengar suara ini yang berasal dari kaisar pemakan jiwa ketika melakukan perebutan tubuh Xiaoyan pun bergumam mungkin kak ini adalah kaisar pemakan jiwa yang pada saat sebelumnya tidak bisa dirasakan oleh Xiaoyan dan ternyata berhasil menyelinap pergi Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya setelah kaisar pemakan jiwa dikalahkan dan sosoknya berhasil menyelinap pergi ia telah mengambil tubuh baru sebelum akhirnya meluncurkan formasi besar yang telah ia rencanakan sejak lama di sisi yang jauh kaisar pemakan jiwa pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan agar ia mengembalikan klon itu kepadanya ia benar-benar akan membuat Xiaoyan hancur berkeping-keping dan tidak akan membiarkan jiwa Xiaoyan hidup untuk berinkarnasi Xiaoyan menatap ke arah sosok yang perlahan-lahan terlihat di dalam kabut hitam dikeliling oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya kekuatan yang kuat juga pada saat ini benar-benar meledak dari sosok tersebut Xiaoyan bisa merasakan kekuatan tersebut dan Xiaoyan menyadari sepertinya ini adalah kartu trup sebenarnya dari kaisar pemakan jiwa Xiaoyan juga segera menyadari tampaknya kaisar pemakan jiwa ini merupakan orang yang dipenuhi dengan ambisi yang besar ia telah menyiapkan hal ini sudah sejak lama dan ia tampaknya bukanlah musuh yang mudah untuk dihadapi terlebih lagi sosoknya yang putus asa sepertinya benar-benar telah mendorong dirinya meluncurkan formasi besar ini sementara Xiaoyan memikirkan hal ini mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sudah meraung ke arah Xiaoyan Xiaoyan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi dan Xiaoyan segera mengeluarkan pedang berat misterius Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera melakukan serangan ke arah mayat pemakan jiwa yang melesat Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan klon kaisar pemakan jiwa untuk berhadapan dengan mayat pemakan jiwa namun begitu klon pemakan jiwa ini mendekati mereka tidak ada satupun mayat pemakan jiwa yang berani mendekat Xiaoyan pada akhirnya menemukan bahwa klon pemakan jiwa dan mayat pemakan jiwa ini tampaknya memiliki hubungan satu sama lain Mungkinkah mayat pemakan jiwa ini adalah boneka dan klon pemakan jiwa dapat mengendalikannya Aura dari klon pemakan jiwa Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menyebar dan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetes hal tersebut Saat berikutnya setelah aura ini menyebar semua mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berhenti Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar berhasil Xiaoyan lanjut menghela nafas lega ketika Xiaoyan melihat mayat pemakan jiwa yang berhenti di sekitar Mata Xiaoyan segera melihat ke bawah dan di bawah Xiaoyan dalam waktu singkat Lebih dari belasan pulau pada saat ini telah bergabung menjadi satu Dalam kabut hitam sesosok tubuh juga pada saat ini seketika mengumpulkan banyak jiwa Xiaoyan seketika kembali menyipitkan matanya dan Xiaoyan berpikir Tampaknya sosok dari pemakan jiwa pada saat ini sedang mengumpulkan kekuatan Xiaoyan pun bergumam sepertinya Xiaoyan pada saat ini harus menyerang terlebih dahulu Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera bergerak dan melesat Xiaoyan menyadari dalam berhadapan dengan kaisar pemakan jiwa ini metode biasa tidak akan bisa menekannya Oleh karena itu Xiaoyan langsung menggunakan tujuh langkah mengejutkan Xiaoyan mengambil langkah berturut-turut dan beberapa bayangan besar muncul di udara Suara gemuruh bergema di seluruh raungan dan dengan keras segera menekan kaisar pemakan jiwa Kaisar pemakan jiwa segera berkata sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk menghentikannya Sesaat setelah itu pada saat ini kabut hitam di sekelilingnya Seketika kembali terkondensasi dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya Begitu kaisar jiwa berfikir bayangan-bayangan ini segera bergegas menuju ke arah serangan Xiaoyan Suara tabrakan di antara keduanya segera bergema dengan keras dan kabut hitam yang dibentuk oleh banyak jiwa benar-benar seperti racun Mereka dengan cepat menyebar dan menempel pada serangan Xiaoyan Dalam sekejap mata langkah kaki bayangan Xiaoyan ini benar-benar dihancurkan oleh banyak bayangan Meskipun Xiaoyan hanya menggunakan empat langkah tetapi sesungguhnya kekuatan ini sudah cukup kuat Xiaoyan tidak menyangka bahwa serangan ini benar-benar telah dihancurkan oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya Mata Xiaoyan pada akhirnya menyipit dan Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu segera kembali mengeluarkan langkah kelima Langkah kelima ini masih belum batas Xiaoyan tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih harus menanggung beban tertentu ketika mengeluarkan langkah kelima ini Xiaoyan pun menggertakan giginya dan pada saat ini bayangan besar kembali mengambun Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini ingin mencoba apakah Xiaoyan bisa melesatkan langkah ke enam Xiaoyan segera mencurahkan kekuatan dari jantung guntur surgawi penghancur kehampaan Begitu Xiaoyan menjalankan guntur ini kekuatan dari jantung guntur seketika mulai terungkap Setelah banyaknya pertempuran pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan telah bisa menambah jantung guntur lainnya Ada total 108 jantung guntur penghancur surgawi Dengan begitu maka Xiaoyan sepertinya akan memiliki kualifikasi untuk melakukan langkah ke enam Xiaoyan pun menggertakan giginya menggunakan langkah ke enam yang merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan Bersamaan dengan bayangan yang akan muncul gemuruh pada saat ini seketika menyebar ke sekitar Sementara itu langkah kelima Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendarat dan berhadapan dengan banyak bayangan hitam Langkah ke enam yang lebih kokoh pada akhirnya segera terkondensasi di udara dan memancarkan fluktuasi yang menakutkan Tanpa banyak penundaan lagi pada akhirnya langkah ke enam ini seketika melesat Melihat serangan Xiaoyan raisar pemakan jiwa di dalam kabut mengeluarkan raungan marah Sosoknya berkata tidak peduli seberapa banyak trik yang Xiaoyan miliki hari ini Xiaoyan tidak akan dapat bertahan di tengah formasi hantu enam putaran miliknya Sementara itu di dalam tubuh dari klan pemakan jiwa Jiwa dari klan Jimmy juga menatap ke arah pertempuran Xiaoyan ini Sosoknya pada saat ini mengumpat sungguh sangat sial mengapa ia benar-benar memiliki dendam yang dalam Jiwa klan Jimmy pada saat ini menyipitkan matanya seolah-olah memiliki kemarahan yang sangat besar Melihat kaisar jiwa yang pada saat ini masih bisa melakukan serangan Sosoknya tampaknya lebih membenci kaisar jiwa jika dibandingkan dengan Xiaoyan Tentu saja hal tersebut berdasarkan hubungan di antara keduanya Mereka berhubungan secara langsung dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya ketika memperebutkan tubuh Jiwa klan Jimmy pun bergumam bahwa ia tidak menyangka orang idiot ini diam-diam mempersiapkan langkah yang sebesar ini Namun meskipun begitu ia mengetahui kelemahan dari orang ini Tetapi sebaiknya ia melihat terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan Orang ini juga tidak sederhana dan ia ingin melihat metode apa yang akan digunakannya kali ini Jiwa klan Jimmy pada saat ini tampaknya tidak berniat untuk melakukan tindakan dan menonton seluruh pertempuran dengan santai Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat langkah ke enam Xiaoyan yang pada akhirnya berbenturan Kaisar pemakan jiwa juga melambaikan tangannya dan jutaan jiwa seketika berubah menjadi telapak tangan yang melesatkan cakar Kedua serangan pada akhirnya beresain satu sama lain dengan benturan yang keras Banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terus-menerus melahap langkah ke enam yang dilesatkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Goyan apakah ia bisa mematahkan formasi ini Goyan pada saat ini seketika keluar dan berkata apakah Xiaoyan meremehkan Goyan Formasi ini adalah formasi yang mudah dipatahkan dan mengapa Xiaoyan menanyakannya kepada Goyan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa jika Goyan memang bisa melakukannya maka Goyan hanya perlu membuktikannya Xiaoyan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Goyan sementara Xiaoyan akan berhadapan dengan Kaisar pemakan jiwa Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan segera bergerak menuju ke arah Kaisar pemakan jiwa di kejauhan Goyan pada saat ini seketika melesatkan cahaya biru dari matanya Seluruh formasi pada saat ini seketika benar-benar terkena cahaya biru Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan pedang berat misteriusnya dan melesatkan serangan kepada Kaisar pemakan jiwa Melihat Xiaoyan yang pada saat ini menyebar, Kaisar pemakan jiwa juga mengeluarkan pedang yang terkondensasi dari seluruh jiwa Kaisar pemakan jiwa bersiap dengan pedang hitam panjang dengan ketajaman yang luar binasa Sosoknya segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia akan memberitahu Xiaoyan kekuatan dari pedang pemakan jiwa Pedang ini dapat memotong tubuh dan jiwa Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar akan mokak Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi bisa mengeluarkan serangan biasa Xiaoyan menggertakan giginya ketika Xiaoyan berteriak mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api opaque ya 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 Terima kasih.